Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya guys Sebelumnya makasih banyak kalian udah klik video Black Chas Cash Dimana gue pastinya akan membahas tutorial ya guys Tutorial apa ya akan gue bahas hari ini? Kalian ingin punya intro seperti ini saat live streaming? Sorry guys, salah Halo, Pala Bosil kematian Aku disini adalah bukan Winda Basudara Bukan ya guys Karena aku adalah gamer yang tersakiti dan selalu kalah Oke ya kalau kalian ingin punya intro Seperti ini saat live streaming Kalian mau ikutin terus video gue kali ini Tapi support gue dengan subscribe, like, share sebelumnya ya teman-teman Juga gue mau sedikit disclaimer buat kalian semua Untuk subscriber lama gue semuanya Makasih kalian ada di channel terus Di channel gue terus ya teman-teman Makasih banyak untuk tidak beranjak dari Chas Cash ya guys Dari Chas Cash Live sekarang jadi Black Chas Cash Dimana gue bakalan bahas quotes Juga tutorial-tutorial untuk para YouTuber pemula Untuk bisa sukses bareng-bareng ya guys ya Kita sukses bersama, besarkan channel ini bersama ya guys Jadi makasih banyak untuk kalian yang stay subscriber lama gue Tau lah ya kalian gue sebelumnya channelnya apa Nggak usah gue sebutin lagi Sekarang gue berubah ingin lebih bermanfaat lagi Buat kalian semua yang nonton channel gue Nggak usah banyak omong Yuk caranya gimana Kita langsung ke videonya Cuy ya Oke teman-teman ini gue ada di forum gue Gimana caranya sebelumnya ke OBS Sebelum ke OBS Kita bahas dulu gimana sih caranya bikin intro Untuk yang belum tau ya Untuk yang udah tau cara bikin intro Dimanapun kalian buat Boleh di skip ya guys Yang belum tau disimak dulu teman-teman Gimana sih caranya kita buat intro Secara gratis di PC kita Jadi caranya adalah kita buka Web link yang namanya Panzoid teman-teman Nah panzoid.com Khusus yang belum tau aja teman-temannya Ini banyak banget pilihannya Kalian bisa pilih seperti tadi ya Gue pertama ada di Pembukaan video gue Gamers tersakiti ya guys Jadi banyak banget Tapi hati-hati ya guys Disini juga ada Klaim copyright Tidak semua intro bisa kalian pake Jadi hati-hati banget Gimana caranya nanti Kalau kalian ingin tau Klaim copyrightnya Nanti gue kasih tau tutorialnya Di video gue selanjutnya Musik no copyright Juga intro no copyright ya guys Jangan pake yang seperti ini Sega kayak gini Terus 39 Vox Television Jangan ya guys ya Nanti kalian bisa kena copyright Meskipun ada aturan Kalau kita bisa bikin konten dari movie Itu ada aturannya Per 2 detik kalian harus potong Kalau musik Kita bikin konten dari musik orang Per 5 detik kita harus potong Ada aturannya Tapi untuk tidak berbahaya Atau menjaga channel kalian aman Kita cari aja yang no copyright Seperti kayak gini guys Template nation ya guys ya Kita klik yang template Yang warna biru ini ya guys ya Nah ini kita tinggal open in clipmaker aja Udah masuk ya guys Kita klik di clipmaker Kalian masih bisa milih modelnya Banyak banget disini Ini pastinya no copyright Karena kalian pilih yang di awalnya No copyright ya guys Template your name kayak gini-gini ya Gue coba pake yang ini aja Supaya untuk contoh aja Ini yang realnya Temen-temen kita liat dulu yang realnya Oke ya guys Itu yang aslinya Yang realnya ya Sekarang kita mau ganti dengan nama channel kita Sorry gue sambil ngerokok sambil ngopi temen-temen Kita gampang aja ke gambar yang cube ini Langsung disini kan ada tulisan template Kita ganti temen-temen Misalnya Aku yang celalu Tercakiti Misalnya ini misalnya ya Nah ini kan ada tiga tulisan text template Kita samain semua temen-temen Karena ini untuk shadow 3D nya Aku Arus sama ya temen-temen ya Yang celalu Itu tulisannya gue salah ya guys Teka Citi Kobra Yaudah gapapa ya Kita samain Aku yang celalu Teka Citi Untuk nulis aja Aku masih salah temen-temen ya Aku Yang celalu Celalu Teka Citi ya guys ya Oke ya Kita enter aja Udah diganti Sama gue ya Kita liat Jadinya Seperti apa ya Setelah gue design Oke Kita play Nah kayak gitu temen-temen ya Itu kan terlalu panjang Tulisannya tuh Ya aku yang celalu Teka Citi Terlalu panjang Makanya gak masuk Jadi Usahakan nama channel kalian Jangan terlalu panjang Yang gampang diingat orang aja Temen-temen ya Nah kalau ini udah beres Menurut kalian udah oke Menurut kalian udah oke Kita pencet Yang gambar panah ke bawah ini Ada garisnya di bawah Di render dulu ya guys Start video render Ini bisa pilihan kalian Aku selalu pilih MKV aja Supaya bisa di edit Di editing video kita Atau masuk ke OBS kita Ya temen-temen ya Kita start video render Kan katanya Tunggu ya guys Kita sambil ngerokok Sambil ngopi juga Biar santai ya temen-temen ya Tapi sesantainya kalian Kalau kalian gak ngerokok Jangan paksain ngerokok temen-temen Karena lebih sehat Oke ini udah beres Kalau udah di render Kita harus download ya Download your video Jadi kalau udah render Itu belum selesai ya temen-temen Itu baru render Ke format MKV tadi Lalu kita download Kita klik Download your video Nah kita tunggu Downloadnya selesai ya temen-temen Nah ini udah selesai ya Artinya ini udah selesai Udah ada di bawah Ada pemberitahuan Kita langsung buka file download kita Temen-temen ya Oke aku gedein aja Biar keliatan Nah ini ada file download Aku disini Nah ada video satu Disini kita bisa buka langsung Temen-temen ya Kita buka Oke Nah jadi ya guys Oke mantap ya Kenapa harus aku yang selalu tercakiti ya guys Bercanda aja ya temen-temen Oke sekarang kita ke OBSnya ya guys Nah oke temen-temen Aku udah ada di OBS ya guys ya Gimana caranya kita pasang Tadi si video klip intronya ya guys ya Ini udah banyak banget Disini perintah gue Yang gue masukin Tapi untuk lebih gampangnya Gue tambah lagi perintah Seperti ini misalnya Ada plus disini Kalian udah tau lah ya Yang udah pake OBS Yang belum tau Ini diperhatikan Plus add Kita add video source Temen-temen ya Ini ada VLC video source Ada video capture device Kita bisa pilih FLC video source ya guys Oke kita tulis aja Disini judulnya Intro temen-temen Oke Intro ya guys Nah keluar yang seperti ini Kita pilih disini Plus ya temen-temen ya Add files Oke udah gitu Kita ke file yang tadi Ada di file download ya guys Kita kesini Nah kita masukkan Videonya yang tadi ya guys Untuk lebih gampangnya Kalian judulin dulu ya Intro video gitu ya Atau terserah kalian Enaknya apa Dijudulin Udah masuk Gini kita oke Nah ini udah bisa kita matikan dulu Kita matikan dulu Kita matikan dulu Ini kita kebawahin dulu ya Ini aturannya terserah kalian ya Enaknya gimana ya Lebih bagus sih Intro ini menutupi foto kita dulu Sebelum kita live Mulai live streaming ya temen-temen ya Oke kita coba dulu ke bawah Ke bawah terus ya Ke bawah Nah seperti ini Kita cek dulu ya temen-temen Ini belum menutupi foto kita Ini belum menutupi foto kita Jadi kita cari dulu Biar foto kita tertutup Judulnya itu enaknya kalian Foto kalian tuh judulnya apa Apa selfie atau gimana Terserah ya Itu terserah kalian Nah temen-temen Berarti judul video aku Di webcamnya ini Atau selfcamnya ini Adalah judulnya Video Capture Device 2 Jadi aku taruh intro ini Di atas video aku sendiri Video Capture Device 2 Kalau kalian mau aktifkan si intronya Jadi kalian tinggal begini aja guys Diklik gambar matanya Nanti kalau kalian ada di OBS Kalian sendiri Ya Suaranya keluar di recording Tapi kalian kalau ada di OBS Kalian sendiri Kalian tidak akan bisa Mendengarkan suara intronya Tapi outputnya itu keluar ya guys ya Tapi kalian bisa sebenarnya Untuk monitoring Suaranya dari intro itu Jadi beda ya Ini konten gue Kalian bisa denger suara intronya Tapi di OBS kalian Nanti kalian tidak akan Mendengarkan suara intronya Atau musik dari intronya Jadi untuk monitoring Suara intronya Kalian tinggal ke sini aja temen-temen Kita nyalain dulu intronya Nah Kalau kalian udah masuk ke intronya Nanti disini ada muncul Kayak ini kan Mic aux ya temen-temen Video audio device Lalu muncul intro Kalau kalian klik Mata yang gambar intro ini ya Temen-temen Nanti kalian bisa klik Yang ada gambar Kayak apa ini ya Gear ya Atau setting Nah pilih Advanced audio option Nanti akan keluar yang seperti ini Temen-temen ya Ada desktop audio Ada mic aux Ada video capture device Segala macemnya ya Balance segala macemnya Nah disini Monitor and output Di atasnya Tapi di bawahnya itu Monitor of semua Ya temen-temen Otomatis kalian tidak akan Bisa mendengarkan Musik dari video clip intro kalian Kecuali penonton live streaming kalian Jadi kalau kalian ingin mendengarkan Atau Monitor Sound dari video clip intro kalian Dipindahkan aja Ini menjadi monitor and output Temen-temen Monitor and output Kayak gitu ya Nah kalau ini gak ada Kita matikan saja temen-temen ya Nah gini ya Kalau sudah dimatikan Dan otomatis Kalau penonton live streaming Bisa dengerin Tapi kalian sendiri Tidak akan bisa mendengarkan Music dari video clip intro kalian Kecuali kalian nyalakan Dua-duanya Monitor and output Otomatis penonton kalian bisa dengar Dan kalian sendiri bisa dengar Suara musik dari video clip intro kalian Gitu ya temen-temen Aduh ini Ini gambarnya masih Masih stumble guys ya temen-temen Gue ganti sama gambar Mantan gue dulu Nah ini Cakep ya guys Enggak enggak Gue bercanda ini Oke temen-temen Kalau gak paham Dengan tutorial intro Saat live streaming Kalian boleh komen Yang paham Kasih like Yang banyak banget Juga subscribe ya guys Karena gue butuh dukungan Kalian semua Untuk gue jauh lebih besar lagi Untuk memberi tutorial Yang gue tau Kepada kalian Semoga Sharing gue ini Dari pengalaman Nge-youtube gue Jadi Bermanfaat buat kalian Yang ngeliat Konten gue temen-temen Makasih banyak ya guys Sehat-sehat kalian semua See you on the next video Bye-bye My damn face Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax